Selanjutnya pemirsa Direktur PT Jumper Vision menandatangani nota kesepakatan kerjasama dengan Provider Next Parabola untuk penayangan eksklusif Piala Dunia Qatar pada bulan November 2022 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Dalam kunjungan ke kantor PT Jumper Vision di perumahan Kodim, Desa Jubung, Kecamatan Sukoram, Bijember, pihak Provider Next Parabola melakukan sosialisasi tentang persiapan digitalisasi dan penayangan Piala Dunia 2022 kepada puluhan pemilik jaringan yang tergabung dalam naungan PT Jumper Vision. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Direktur PT Jumper Vision juga menandatangani MOU atau nota kesepahaman dengan Next Parabola. Didik Satria selaku regional sales manager Next Parabola menjelaskan bahwa pihaknya siap mengawal PT Jumper Vision untuk melakukan percepatan proses digitalisasi. Yang pertama hari ini kami dari JNP Next Parabola, saya Didik Satria dan Bu Evi datang kemari adalah untuk menindaklanjutkan kerjasama digital untuk di Jumper Vision ini dan mudah-mudahan program box digital di Jumper ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan di perjanjian kerjasama kami. Yang pertama kami akan support dari sisi boxnya ya dengan kita akan support dengan marketingnya juga kita untuk promosinya dan lain-lainnya ke pelanggan dan lain-lainnya kita akan kerjasama dengan Jumper Vision untuk mesupervisi terus Jumper Vision untuk bisa tersosialisasi dan terpakai terserta nyampe ke pelanggan untuk digitalnya ini. Kerjasama ini akan terus langsung, berarti selama di udara masih ada bisa nangkep tayangan televisi kita berharap Next Parabola dengan Jumper Vision ini selamanya bisa kerjasama. Di target kami awal adalah 50 ribu, mudah-mudahan bisa meningkat satu Jumper bisa menikmati tayangan Next Parabola yang berkualitas dari Jumper Vision. Sementara itu menurut Direktur PT Jumper Vision Imam Zainuri perusahaan TV Kabel yang ia pimpin sudah sangat siap untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2022 serta akan selalu berusaha memberi kemudahan bagi pelanggan PT Jumper Vision dalam menghadapi era digitalisasi. Alhamdulillah barusan hari ini tepatnya kami kedatangan tamu dari pihak Next Parabola selaku pemilik konten resmi dari penyelanggaran Piala Dunia di Qatar nanti. Ini merupakan suatu kunjungan yang luar biasa dan hari ini juga sudah kita laksanakan penanda tanganan kontrak kerjasama dengan beliau yang pertama adalah kontrak tentang penyelanggaran acara eksklusif yang hanya dimiliki oleh Next Parabola dengan PT Jumper Vision. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada kontrak juga dengan penyediaan fasilitas STB yang diberikan secara eksklusif kepada PT Jumper Vision untuk disupport untuk pengembangan di era digitalisasi ini. Piala Dunia sangat siap kita, tapi nanti Piala Dunia dapat ditayangkan di channel analog. Jadi belum bisa dinikmati di channel di dalam STB karena kontrak kami dengan Next Parabola dengan grupnya di channel analog. Seperti saya katakan tadi, karena ini ada ketersediaan, kesanggupan penyediaan STB kepada para LU-LU yang ada di naungan, di bawah naungan atau mitra PT Jumper Vision, maka kami memberikan kemudahan kepada para LU yang nanti akan didistribusikan kepada semua pelanggannya dengan cara pembelian yang tidak memberatkan, yaitu dengan cara pembayaran cicilan. Cincilan tanpa bunga. Jadi harga STB itu dibagi berapa kali angsuran yang akan dibayarkan tanpa bunga. Jadi free, clean. Cicilannya misalnya dari angka 250 ribu, kalau dia cicil 5 kali, maka dia setiap bulan harus membayar hanya 50 ribu rupiah. Ada satu saya tambahkan, bahwa di dalam pendistribusian STB itu nanti, kita akan distribusikan sesuai dengan daftar pelanggan yang sudah dimasukkan ke PT Jumper Vision. Contoh, misalnya seseorang itu mempunyai pelanggan, 500 pelanggan misalnya, maka next parabola hanya akan memberikan kredit untuk 500 STB. Jadi, selebihnya kalau ternyata nanti dalam perjalanannya meningkat, menjadi 600 misalnya. Maka yang 100 nanti dia harus beli secara tunai. Jadi, saya mohon kepada semua para LO, lakukan update data, jangan lagi mempersoalkan berapa selama ini kontribusinya, tetapi update data terbaru berapa, itu yang akan kami sediakan STB-nya. Insya Allah, insya Allah. Kami PT Jumper Vision selalu berusaha meringankan beban pelanggannya. Percayalah, kami akan bersungguh-sungguh untuk memberikan fasilitas kemudahan kepada para pelanggan kami sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami PT Jumper Vision. Dari Jumper Mahardika Viki, Jumper 1 TV, melaporkan.